hai 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 hari ini Nadia membuat roti goreng isi coklat nah bahan-bahan yang disiapkan antara lain ada di sini ada coklat selai coklat jadi nanti kalau sudah digoreng keterkena panas isiannya dia akan meleleh dalamnya di sini ada 500 dalam tepung terigu 200 ml air air putih biasa aja 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan ragi instan sini ada ekstra vanilla 1 butir telur 50 gram margarin dari sini ada satu sendok teh bread in propernya jadi ini untuk pelembutnya ini ada garam saya menggunakan garam secukupnya aja dan ada 100 gram gula pasir pertama saya akan masukkan air saya masukkan telur kemudian gula pasir garam garam secukupnya atau kira setengah kemudian saya masukkan bread in propernya ekstra vanilla susu bubuk jadi ini akan saya aduk dulu nah sekarang saya akan masukkan tepung terigunya sedikit dulu saya kira enak makan saya aduk lagi kemudian saya masukkan sedikit lagi jadi saya masukkan bertahap karena di dalamnya itu tadi ada garam jadi kalau garam tercampur dengan ragi maka takutnya raginya nanti akan mati sehingga tidak mengembang jadi saya masukkan tepung terigunya kemudian saya masukkan ragi instan ya masukkan lagi sepung terigunya ya kalau tidak ada mesin seperti ini bisa menggunakan mengaduknya dengan menggunakan tangan saya masukkan margarinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati turun kemudian selamat menikmati Mengagak sedikit lengket Cuma nanti sambil bentuk Bisa ditamburin di tangan Tepung terigu Ini akan saya taburin di sini Saya keluarin adonannya Diambil sedikit tepung Silenkan Sehingga adonannya tidak lengket lagi di tangan Sekarang ini akan saya diamkan selama kurang lebih 30 menit Karena kalau mengaduknya menggunakan mesin Jadi proses fermentasinya itu lebih cepat Timbang kita mengaduknya dengan tangan Bisa diamkan dulu selama 30 menit Baiklah ini adonannya sudah saya kembangkan selama 30 menit Nah sekarang Sekarang saya bentuk Tangan saya sebelumnya sudah bersih Sekarang saya akan beri sedikit tepung Saya ambil Kemudian akan saya beri isian coklat Jadi nanti pas digoreng coklatnya di dalam itu akan meleleh Agak lonjong Kemudian kita pagi Saya bentuk lagi Kalau isian variannya bisa selera aja Bisa dikasih keju Tapi kalau keju Pilih keju yang melty Jangan yang cedar ya Jadi biar di dalamnya itu meleleh Atau juga bisa diberi dalamannya itu keju mozzarella Jadi pas dibelah dimakan Dia langsung lurr di mulut Lalu saya lagi Di rumah lagi adanya yang selai coklat Jadi saya isi yang kalian selai coklat Bisa juga isinya itu ada bisa sayur Ataupun isinya pisang Pisang coklat Nanti pisangnya dipotong kecil Kemudian diberi coklat Coklat ini Jadi di dalamnya itu pisang coklat Rasanya juga lebih enak Nah ini nanti tidak semuanya saya buat roti goreng Nanti sisa adonannya akan saya simpen di freezer Saya bekukan Bisa dibekukan Jadi nanti kalau mau digunakan lagi Dikeluarkan di suhu ruangan Sehingga adonannya melunak lagi Jadi adonannya ini bisa disimpen Di freezer Jadi kalau untuk disimpan di freezer Biasanya namanya bisa tahan itu untuk satu minggu Nah disini sudah ada plastik Jadi sisa adonannya ini Akan saya simpan di dalam freezer Jadi nanti adonannya bisa digunakan kembali Lihat ya harus Kalau mau digunakan kembali setelah di keluar dari freezer Harus dijamin di suhu ruangan Hingga adonannya mengembang kembali Akan saya simpan di freezer Seperti ini Dan akan saya simpan di freezer dulu Nah ini adonan yang sudah saya bentuk Ini akan saya kembangkan lagi selama 30 menit Baru nanti kita goreng Baiklah ini dia tadi adonan yang sudah saya kembangin Sekarang mau saya goreng Untuk menentuin adonan kembang atau tidak Saat digoreng Yaitu kalau adonan yang bagus itu Pas dimasukin dalam minyak Dia akan mengapung Berarti adonannya itu mengembang Tapi kalau dia dimasukkan dalam minyak Adonannya itu tenggelam Dia tidak langsung Tidak mengapung Berarti Ragi yang digunakan itu Tidak berkembang dengan sempurna Ini akan saya goreng dulu Hingga berwarna kuning kecoklatan Oke yang ini sudah berwarna kuning kecoklatan Saya angkat Wangi aroma coklatnya kecium Kita bisa tiriskan Ini dia Ini saya akan ambil satu Akan saya lihat bagian isi dalamnya Sini kelihatan Coklatnya meleleh Tekstur dalamnya juga bagus Mengembang Bagus sempurna Tidak bantet Tidak dalamnya tidak terlalu basah Saya akan coba Tekstur roti gorengnya itu Lembut banget Jadi pas dimakan langsung Nyes gitu ya Enak Lihat ya Saya tunjukkan teksturnya Lembut sekali kan Enak Baiklah ini dia Roti goreng ala Nadia Selamat mencoba ya Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe video saya Dadah Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya